Al-Banjari, maka anda harus seluruh karyawan pakai rok panjang bersenang, maka semua yang pakai rok pendek akan tunjuk rasa, potong rok panjang, potong rok panjang, potong rok panjang. Pak Gubernur akan diunjuk rasa, tapi ada yang bisa membuat negeri ini tetap religius, orang tidak berani tunjuk rasa ke dia. Dan apa itu? Perda, peraturan daerah. Yang buat peraturan daerah siapa? DPR! DPR yang buat peraturan daerah. Yang pilih DPR siapa? Ini yang ada milih. Kenapa kami pilih? Tidak tahu. 17 April, Rabu pagi, maka jangan sampai jilat memilih, Ustadz jangan-jangan kampanye, tidak. Andai saya kampanye, itu tidak pilih saya. Saya bukan orang partai, saya bukan orang ormas, saya burmi penceramak, tidak ada kampanye-kampanye. Untuk apa saya kampanye? Saya tidak pilih yang kampanye jadi pilih orang. Saya cuma mau ingin, jangan sampai suara umat yang banyak ini mumpah. Karena kita akan pilih DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, DPD, presiden, wakil presiden, pilih yang membuat negeri ini menjadi tetap religius. Syukur, lihatlah betapa kabulnya doa orang tinggal di bumi religius. Belum berdoa, langsung datang jisuh. Kenapa? 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 Masjid ini, kipasnya sudah banyak. Kenapa kita tetap panas? Ini over capacity. Kita di dalam ini sekarang sedang merebut-rebutan oksigen. Makanya keluarin rasa sesat nafas, lagunya setengah nafas kucing. Tapi insyaAllah semuanya bernilai jihad, bisa berilah insyaAllah. Maka dapak ablaita yang kau makan, busuk. Maka dapak ablaita yang kau pakai, lapuk. Yang kau makan, busuk. Saya baru sampai di Banjar Masjid. Langsung dikasih makan dua kiri. Sebelah kiri, nasi kuning. Sebelah kanan, montong. Montong atau soto banjar. Sudah tiga kali saya makan selama-selama. Nampaknya kalau seminggu di sini gemuk. Yang kau makan, busuk. Abdul Somad. Yang kau pakai, belum pernah perasaan Ustaz Somad selama pakai baju seindah ini. Ini lepas dari Banjar Masjid. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal. All right. Punya uang, bangun rumah besar. Empat lantai. Setiap kamar ada. Kamar mandi di dalam. Pramiknya mahal. Ninggal. Apakah rumah besar itu mau menerima jenazah? Tidak. Tidak. Ninggal semua. Mulikan mobil yang mewah. Ninggal. Dan tiap kau sedekahkan buah saksimen. Untuk pendok pesantren. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Besok pagi. Langsung pergi ke amanah umat Banwa. Langsung tanya ke mereka. Berapa lokal yang perlu. Berapa semen. Berapa batu. Berapa keramik. Berapa kilkil. Berapa batang. Bapak mau nyumbang? Nggak, nanya-nanya. Assalamualaikum Pak Kiai. Kiai Haji. Se-Indonesia. Berapa di sini anak yang takbis Quran. Ada 40 orang.